Paus Franciscus akan berkunjung ke Indonesia tanggal 3 hingga 6 September mendatang. Serangkaian persiapan dilakukan, salah satunya pembuatan dua kursi yang akan digunakan Paus Franciscus di Gereja Katedral Jakarta. Kursi untuk Paus Franciscus mencerminkan kesederhanaan di padukan kerajinan khas Indonesia. Lantas bagaimana bentuk dan keistimewaannya? Berikut liputan Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan Juru Kamera Denny Yosua. Saudara berbagai persiapan tengah dilakukan untuk menyambut kunjungan dari Paus Franciscus ke Indonesia tanggal 3 hingga 6 September nanti. Termasuk juga kursi-kursi yang akan digunakan oleh Paus Franciscus nanti pada saat mengunjungi Gereja Katedral Jakarta. Lantas seperti apa, kesiapannya dan apa yang membuat kursi-kursi ini menjadi istimewa. Langsung saja kita tanyakan kepada Pastor Parofi dari Gereja Katedral Jakarta. Sudah bersama saya ada Romo Hani. Romo Hani mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan kursinya dan mengapa memilih Sampak Pika Semarang dalam proses pembuatan. Ya baik, begitu ada informasi tentang kepastian kunjungan Paus Franciscus di Indonesia, maka Katedral salah satu tempat yang akan dipakai dalam perjumpaan terutama dengan para Bapak Uskok, para Imam, para Biaran Birawati dan Kategis. Maka kita pasti menyiapkan segala satunya termasuk kursi yang sediakan kita siapkan. Dan dalam kunjungan dengan tim dari Vatikan, mereka memberikan kepada kita suatu spek yang harus disesuaikan, di-customize begitu, dan lalu kami memikirkan untuk siapa yang akan membuat. Dan kita memilih SMK Pika Semarang, yang merupakan sebuah sekolah kejuruan atau vokasi di bawah Aswan Serikat Yesus, dan kita menghubungi Buder Marsono untuk coba apakah bisa dibuatkan desain dengan spek yang sudah kita kirimkan itu. Jadi di situ memang sudah lama tradisi di mana mereka membuat benda-benda, peralatan untuk furniture di gereja-gereja juga, panggung-panggung gereja, dan sekalian perluannya dan mereka punya pengalaman yang cukup panjang. Rombohan ini saya perhatikan kan desainnya juga cukup sederhana, kemudian juga pemilihan bahannya ini rombohan. Mungkin ada alasan apa yang membuat kursi-kursi ini menjadi spesial? Baik, yang pertama pos kita itu sangat sederhana, dan itu pesan pertama dari tim Fatikan, coba dibuat kursi yang sederhana, tetapi nyaman, itu yang penting. Nah, kita berpikir apa yang kira-kira bisa juga mewakili karena kunjungan ke Indonesia. Maka kita buat dua versi, yang pertama itu dari versi kursi dengan sandal rotan, karena ini yang bagi kita mewakili lah, representasi dari unsur Indonesia, unsur Nusantara, material yang banyak kita temukan di sini. Yang kedua adalah bentuknya gotik, karena kita mengikuti langgam dari arsitektural dari Jakarta dan Jakarta. Maka memang bentuknya sangat mungkin bisa dikatakan sederhana, karena sesuai dengan permintaan, kita tidak ingin satu yang terlalu berlebihan atau terlalu mewah dan sebagainya. Dan ini yang kita coba usahakan dan sudah mendapatkan persetujuan ketika mereka kunjungan. Yang satunya adalah dengan bahan yang juga sederhana, dari kartu agia, lalu dengan logo kepausan. Biasanya lambang kepausan, pausan diskus, ya ini lambang kepausan, selalu ada mitranya, ada dua kunci, dan lalu sesuai lambang dengan masing-masing paus yang bisa berbeda-beda. Baik, terima kasih Romohani untuk kesempatannya, semoga juga kursinya bisa aman dan nyaman. Iya, pasti. Ini saja, ingatkan. Ya, saudara, itu dia penjelasan dari Romohani terkait dengan bagaimana kemudian kesiapan dari kursi-kursi yang rencananya akan digunakan pada tanggal 4 September nanti di Gereja Katedral. Seperti yang diungkapkan oleh Romohani, juga kesannya memang sangat sederhana. Juga ini yang ingin ditonjolkan dari Paus Franciscus. Juga kita berharap, semoga kursi-kursi yang sudah disiapkan ini bisa digunakan Paus Franciscus, aman dan juga nyaman tentunya. Renata Panggalo, Denia Suak, Kompas TV, Jakarta.